Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Alvina Kali ini kita akan membahas Kisah tentang 4 nabi yang diyakini masih hidup sampai sekarang Lantas, dimanakah mereka berada Dan siapakah nabi-nabi tersebut Mari kita bahas Menurut sebagian pendapat Ada 4 nabi yang diyakini masih hidup hingga kini Satu diantaranya Bukan dari kalangan 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani Mahmud Asyafrawi mengatakan Dalam buku Khidir Nabi Misterius Penguasa Samudera yang berjalan secepat kilat Keempat nabi tersebut Diperkirakan masih hidup sampai sekarang Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala Salah satu alasan yang membuat sejumlah nabi Diyakini masih hidup Lantaran kisah mereka yang terakhir kali diceritakan Berikut selengkapnya Satu, Nabi Idris alaihi salam Nabi Idris alaihi salam adalah nabi urutan kedua setelah Nabi Adam alaihi salam Allah subhanahu wa ta'ala Mengangkatnya menjadi utusan Sebagaimana dia berfirman Ceritakanlah Nabi Muhammad Kisah Idris di dalam kitab Al-Quran Sesungguhnya Dia adalah orang yang sangat benar Dan membenarkan lagi Seorang nabi Kami telah mengangkatnya Kemartabat yang tinggi Quran surat Mariam Ayat 56 sampai 57 Nabi Idris alaihi salam Menerima 30 suhuf yang berisi Ajaran kebenaran seperti halnya Al-Quran Suhuf tersebut merupakan petunjuk Untuk disampaikan kepada umatnya Kisah akhir Nabi Idris alaihi salam Yang diceritakan adalah Ia saat ia dikunjungi malaikat pencabut nyawa selama beberapa hari Keduanya bersama sampai empat hari Hingga akhirnya Nabi Idris alaihi salam Merasakan keanehan Dan bertanya siapa sebenarnya yang sedang mengunjunginya itu Setelah mengetahui bahwa ternyata adalah malaikat pencabut nyawa Nabi Idris alaihi salam Lantas mengajukan sejumlah permintaan Di antaranya Minta dicabut nyawanya Kemudian Minta dihidupkan lagi Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala Dan minta melihat neraka dan surga Ketika berada di surga Ia meninggalkan sandalnya Di dalam Ia lantas izin kepada malaikat Untuk mengambilnya Namun Karena merasakan kenyamanan surga Nabi Idris alaihi salam Tidak mau keluar Dia meminta malaikat meninggalkannya di surga Dan ia tetap berada di surga Sejak saat itu Nomor 2 Nabi Isa alaihi salam Nabi yang diakini masih hidup lainnya Adalah Nabi Isa alaihi salam Kisah kelahiran Nabi Isa alaihi salam Tidak pernah ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku Dan aku bukan seorang pelacur Dia Jibril berkata Demikianlah Tuhanmu berfirman Hal itu sangat mudah bagiku Dan agar kami menjadikannya sebagai tanda kebesaranku Bagi manusia dan rahmat dari kami Hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan Quran surat Mariam ayat 19 sampai 21 Allah subhanahu wa ta'ala Mengutus Nabi Isa alaihi salam Kepada kaum Bani Israel yang menyembah berhala Ia mendapatkan sejumlah mujizat Untuk membuktikan kebenaran ajaran yang dibawanya Kisah Nabi Isa alaihi salam Yang melatar belakangi pendapat bahwa Ia masih hidup hingga kini adalah Firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surah Ali Imran ayat 55 Dan surat Anissa ayat 157 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Sesungguhnya orang-orang yang berpaling Di antara kamu pada hari ketika dua pasukan bertemu Sesungguhnya mereka hanyalah digelincirkan oleh setan Disebabkan sebagian kesalahan dosa yang telah mereka perbuat Allah benar-benar telah memaafkan mereka Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyantun Quran surat Ali Imran ayat 55 Kami menghukum pula mereka karena usapan mereka Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah Padahal mereka tidak membunuhnya Dan tidak pula menyalibnya Tetapi yang mereka bunuh adalah Orang yang menurut mereka menyerupai Isa Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat Tentangnya pembunuhan Isa Selalu dalam keraguan terhadapnya Mereka benar-benar tidak mengetahui Siapa sebenarnya yang dibunuh itu Kecuali mengikuti persangkaan belaka Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya Quran surat Anissa ayat 157 Nomor 3 Nabi Ilyas alaihi salam Nabi Ilyas alaihi salam adalah nabi yang terkenal gigih dalam berda'wah Ia diutus untuk kaum Bani Israel Yang menyembah berhala Kerasulannya dikisahkan dalam Al-Quran Surat As-Sofat ayat 123-126 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk para rasul Ingatlah ketika dia berkata kepada kaumnya Mengapa kamu tidak bertakwa? Apakah kamu terus menyerupai dan meninggalkan sebaik-baik pencipta Allah Tuhanmu dan Tuhan Nenek Moyangmu yang terdahulu? Imam Ibn Qasir mengatakan dalam Qasos al-Ambiyya Nabi Ilyas alaihi salam masih satu garis keturunan dengan Nabi Harun alaihi salam Ada pendapat yang menyebut Ia adalah keturunan keempat dari Nabi Harun alaihi salam Dan Yasin bin Pinehas bin Eleazar bin Harun Kisah yang menceritakan kehidupan akhir Nabi Ilyas alaihi salam adalah Ketika didatangi malaikat maut yang hendak menjemput nyawanya Mendengar hal itu Nabi Ilyas alaihi salam bersedih dan menangis Ia menyesal karena ketika ia meninggal Ia tidak bisa lagi berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sementara orang yang masih hidup masih boleh terus berzikir memujinya Atas hal itu Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan malaikat untuk menunda pencabutan nyawa Nabi Ilyas alaihi salam Dan ia mendapat kesempatan berzikir sesuai dengan permintaannya Nomor 4 Nabi Hidir alaihi salam Nabi yang diyakini masih hidup lainnya adalah Nabi Hidir alaihi salam Ia tidak termasuk 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita imani Kisah kehidupan Nabi Hidir alaihi salam Diceritakan dalam Al-Quran Tadkala ia bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam Pertemuan keduanya termaktub dalam surah Al-Kahfi ayat 60-82 Diceritakan Nabi Hidir alaihi salam Mengajarkan tentang ilmu dan kebijaksanaan kepada Nabi Musa alaihi salam Tidak banyak sumber yang menceritakan tentang asal-usul dan kisah lain tentang Nabi Hidir alaihi salam Hal ini lantaran memunculkan pendapat bahwa Nabi Hidir alaihi salam masih hidup hingga saat ini Itulah empat Nabi Allah yang diyakini masih hidup sampai sekarang Semoga kita selalu dalam kebaikan dan meniru orang-orang soleh Amin ya rabbal alamin Cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!